Halo Halo sobat temannya dibanapun berada ini adalah yang main Mac 2020 yang dijual mulai 29,7 jutaan dan untuk Yamaha n-mac ABS silahkan cek videonya sudah ada juga di channel ini Tuhan dari hadirnya Yamaha n-mac 2020 banyak juga yang menyayangkan ya karena banyak sekali jadi kekurangan atau minusnya yang pertama adalah lampu scene ini kalau yang lama dia diatasnya agak besar dan sekarang kecil ke bawah jadi banyak yang bilang jadinya kurang jelas dibilang tapi itu itu pendapat yang secara subjektif ya jadi menurut saya disini ada juga kelebihannya yaitu kalau scene yang dibawah ini lebih aman dari yesekan kalau kita parkir kalau yang lama ada di sudut seperti itu itu gampang sekali ya tergores ataupun tersentuh waktu di parkiran nah ini kembali lagi berapa presentase minus dan plusnya apakah 50-50 atau 50-40 yang mana lebih banyak kembali ke selera lagi yang kedua banyak juga yang mengatakan bahwa kekurangan n-mac 2020 yaitu posisi power socket untuk cas HP nya disini yang terbuka tanpa penutup seperti yang cover di kanan jadi banyak yang menyayangkan kenapa tidak taruh di kanan disini atau mungkin ada tutupnya juga biar tidak kena air atau saat hujan ya banyak yang terpendapat seperti itu bikers-bikers saya juga sering ya berselancar melihat berbagai komen tapi menurut saya nah ada juga nilai plusnya nah yaitu tidak mungkin ya saat hujan bikers terus mengecas atau naruh HP di sana ya meskipun mungkin ada penutupnya mungkin akan sanksi juga sih karena pas masukin dan ngeluarin pasti kena air ya kalau pas hujan dan ini mungkin ya berapa kadarnya plus minus 50-50 atau 60-40 atau 70-30 kalau saya sih bilang pip pipi sejadah kalau sobat yang lain terserah silahkan berikan di komentarnya next ini sadelnya sadel n-mac terbaru ini tidak seperti keluaran n-mac lama yang sudah peselip yaitu ada jahitan jahitan yang kelihatan lebih sporty tapi yang baru ini polos lagi sob jadi ini banyak menyayangkan tapi menurut saya sih mungkin ada plusnya juga jadinya itu lebih lembut sob ini kulit sadel yang n-mac terbaru ini lebih lembutnya meskipun ada jaritan yang kelihatan lebih kelihatan sporty ya kembali ke selera lagi sih kalau saya masih 50-50 sih plus minusnya jadi mungkin selera juga ini juga ada yang komentar banyak sekali tonjolan nah ini ada videonya sudah saya bahas sih ini tonjolan dan juga berfungsi karena banyak sekali seperti ada sob tabung ada apa namanya ban ya yang bisa di-upgrade jadi itu ada tonjolan di sana itu juga ada mesinnya ini seringan udaranya lebih besar karena menggunakan mesin dan yang di-upgrade ya jadi power torsi juga naik itu yang menyebabkan harus ada tonjolan ke bagasi ya biar tidak mentok itu sih alasan dari Yamaha jadi oke-oke saja sih menurut saya next banyak yang menyayangkan ini juga yaitu nah tutup tangki nya yang kelihatan kurang bagus ya tidak seperti yang lama kelihatan sangat mewah tapi kalau yang lama kan di luar jadi kelihatan mungkin pantas lah dibuat lebih bagus kalau menurut saya kalau ini kan di dalam jadi saat kita beli bensin pun kita pegang tutupnya enggak dilihat orang dan enaknya yang terbaru ini kan enggak ada tonjolan jadi kalau kita bonceng anak kecil duduk di sini jadi enggak ada tonjolan kan lebih nyaman ya kayaknya sih plus minusnya loh kalau yang ini mungkin 6040 ya plusnya 60 menurut saya sih menurut sobat mungkin ya tulis di komentar atau apalagi ada yang minus silahkan tambahkan ya sob terima kasih atas waktunya salam satu aspal selamat menikmati Terima kasih.